Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit hanya mencapai 30% dari target 180 ribu hektare. Pemerintah pun berencana meningkatkan dana replanting dari 30 juta menjadi 60 juta rupiah per hektare dan kenaikan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga 4 tahun untuk berbuah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit hanya mencapai 30% dari target 180 ribu hektare. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan salah satu penghambat utamanya yakni regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat. Menurut Erlangga, pemerintah pun berencana meningkatkan dana replanting dari 30 juta menjadi 60 juta rupiah per hektare. Kenaikan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga 4 tahun untuk berbuah. Tadi diminta agar permentan mengkaji peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di replanting karena diminta dua hal. Satu selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK. Selain itu Erlangga juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian masalah ini yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetapi belum terlaksana dengan baik.